selamat menikmati oke dalam kesempatan video kali ini kita akan membuat tempe bersegi panjang roll panjang ya oke sebelumnya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum mohon subscribe nya biar kami semangat lagi membuat video-video berikutnya simak videonya jangan lupa like and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kita sudah sampai ke TKP nih sekarang kita potong dulu nih plastik rollnya nih ini plastik roll ukuran 0,03 mili kali 8 cm nya nih lebarnya ya ini sama juga saya buat tempe bunter nih pakai plastik ini nih sama nih oke kita potong dulu nih nah kira-kira panjang papan ini sekitar 120an cm nih nah kita samakan aja seperti ini nah kira-kira seperti ini kita potong ya kita lalu presi pakai pakai lampu minyak tanah nih biasanya saya oke udah lama nih saya nggak buat pakai roll ini nih soalnya sudah tempe potong-potong sudah banyak tempe potong-potong sudah banyak jadi kalau pagi-pagi itu biasanya keteter motongnya jadi biasanya saya buat yang sel kecil yang buntu-buntu yang biar paginya itu kita tinggal eh packing ya tinggal masuk-masukan aja nggak ngiris-ngiris lagi dulunya awalnya saya buat seperti ini nih lalu bahasa bakul temenya lonjoran oke kita langsung masukkan aja nih eh kedelainya nih kita masih pakai pakai nah botol bekas nih misalnya kira-kira seperti ini 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 isinya biasanya satu setengah kilo ya ntar jadi delapan potong nih jadi delapan potong kita jual dua ribuan ya gini sekarang kita kira-kira dulu nih ya oke dulu buat kayak gini ini repot banget ya soalnya motong-motong lagi paginya ini dulu nggak ada tempe patet tempe tumpuk kayak gini semua jadi ya sudah kebanyakan potongnya nah ini kita presi pinggir-pinggirnya ini ini ada jarak ya antara kedelainya sama plastiknya itu jarwang kosongnya biar nggak padet-padet oke kita langsung cetak aja ini kita ratakan dulu seperti ini pipihkan kepengkan nah stilus-stilus seperti ini 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 bisa di aplikasikan sendiri ya bisa pakai plastik ukuran lebih besar kayak gini kita model kayak gini masing-masing ya pengrajin tempe itu membuat tempenya masing-masing ya kita buat yang seperti ini nih ini ada yang model seperti Jakartan biasanya pakai seletan itu seletan obat nyamuk tapi kita pakai yang gini nih roll roll utuh nah kira-kira pipihkan seperti ini kita pipihkan isi ruang kosongnya ini sama kedelai kita press sedikit ya lalu kita tekan pinggir-pinggirnya ini ntar baratnya dipetot nah kayak gini nah kira-kira seperti ini oke biar berdiri kayak gini ini kita cetak nih nah seperti ini kita cetakannya sip ya kita gerakan maju-mudur ya kira-kira seperti ini ya penampakannya rapi ya kotak oke teman-teman tinggal kita tunggu nih sampai 2 hari ke depan nih untuk proses jadi dan bumbunya camur oke kira-kira seperti ini ya kita tunggu 2 hari ke depan ya simak lagi videonya simak lagi videonya jangan lupa subscribe tempe sudah menjamur putih ini sudah matang ini proses pemotongan ini siap jual nih siap dipasarkan kita potong kita potong 1 biasanya isinya 2 on lebih kalau timbang ya lebih sedikit lah 2 onan kita potong jadi 8 potong nih jual 2 ribuan dan 2 onan kira-kira seperti ini penampakannya oke kita potong terus nih nah jadi 8 jadinya berarti 2 kali 8 16 ribu